Hai kids, tahukah kalian ada seorang laki-laki yang Tuhan pakai luar biasa. Dia mengalahkan musuh bangsa Israel, raksasa yang besar. Siapakah dia? Ya, dia adalah Raja Daud. Daud dipilih Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Dan ketika Tuhan memilih dia, akan ada penyertaan-penyertaan Tuhan. Salah satunya adalah Rauh Kudus. Rauh Kudus menyertai Daud untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan juga ada orang-orang yang Tuhan kirim, orang-orang yang hebat untuk menyertai Daud melakukan kehendak Tuhan. Kita buka yuk ayatnya di 1 Tawarik 12 ayat 22. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar. Seperti bala tentara Allah. Ketika itu Daud menjadi seorang Raja Israel. Dan untuk menjadi seorang Raja itu bukan hal yang mudah. Coba bayangin kalau dia sendirian mengatur bangsa Israel yang besar, pasti dia akan pusing tujuh keliling. Sama seperti ini, kakak punya sebuah lidi. Lidi ini ibaratkan Daud kalau dia mengatur segala sesuatu itu sendiri, Lidi ini kalau kita patahkan dengan satu tangan gini ya, akan mudah patah bukan? Ya, tapi kalau misalkan Tuhan itu kirimkan orang-orang lain Daud beserta dengan orang-orang yang lain, ya, ketika dipatahkan akan susah sekali, bukan? Gitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan itu mau kita melakukan kehendaknya. Ketika kita melakukan kehendaknya akan ada tuntunan Tuhan, akan ada roh kudus dan juga orang-orang hebat yang Tuhan kirimkan supaya kita ini gak sendiri. Jadi, jangan takut ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Mulai hari ini, yuk berdoa, minta penyertaannya, minta penyertaan roh kudus, dan minta sama Tuhan kirimkan orang-orang yang terbaik yang bisa bantu kalian untuk melakukan kehendak Tuhan. Amen. God bless you.